Assalamualaikum Wr. Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Jodhya Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas ramalan Untuk teman-teman Aries di bulan September Tahun 2021 Nah seperti apa Gambaran untuk teman-teman Aries di bulan September Tahun 2021 Kita akan kupas tuntas lengkap Mulai dari asmara, karir, pekerjaan, usaha Dan juga tendensi-tendensi Yang lainnya dan di hadapan teman-teman Sudah ada Dua dek kartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan seperti inilah gambaran Untuk teman-teman Aries di bulan September Tahun 2021 Di sini ada kartu The Time Prince dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Dead Artinya di bulan September Tahun 2021 Di sini saya wanti-wanti Untuk teman-teman Aries Kamu harus berhati-hati Terhadap segala bentuk kemungkinan Yang bakal terjadi pada bulan September ini Karena di sini saya melihat Ada berbagai macam permasalahan-permasalahan Yang kemungkinan besar akan terjadi Pada bulan September ini Dan tentunya Masalah-masalah yang terjadi ini Bisa tergolong cukup memberatkan Dan juga cukup membebani Segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Dan tentunya di bulan September Tahun 2021 Teman-teman Aries harus menyadari Bahwa semakin dewasa teman-teman Aries Hal tersulit adalah Menenangkan diri sendiri Karena apa masalah yang datang Di bulan September Tahun 2021 Di sini memang semakin banyak Dan juga semakin harus Kamu hadapi secara sendirian Karena apa? Tidak semua orang tahu Masalah yang teman-teman Aries hadapi Bahkan termasuk Pasangan kamu Bahkan pasangan kamu pun Tidak mengetahui Masalah yang terjadi Di dalam diri kamu Dan di sini Teman-teman Aries pun juga sering Menyimpan masalah itu sendirian Tanpa harus berbagi Dengan pasangan Ataupun orang lain Nah di sini Bukan berarti Teman-teman Aries itu Tidak bisa percaya Kepada orang lain Dan bahkan Bukan berarti Tidak ada orang yang bisa dipercaya Tetapi Teman-teman Aries Lebih memilih Kepada dirinya sendiri Untuk menghadapi Permasalahan Yang terjadi Yaudah lah Tidak masalah Dihadapi sendiri Disimpan sendiri Dan juga Diselesaikan sendiri Itu mungkin akan Jauh lebih baik Daripada memperbaiki Ataupun melibatkan Orang lain Untuk memperbaiki Permasalahan yang terjadi Di dalam diri Teman-teman Aries Artinya di sini memang Secara garis besar Ketika ada masalah Teman-teman Aries Lebih menyilih Untuk menyimpan sendiri Menyelesaikan sendiri Dan juga Untuk menghadapi Secara sendirian Tidak masalah Meskipun ada risiko Yang bakal terjadi Yaitu pikiran akan menjadi Semakin rumit Dan juga Teman-teman Aries Di bulan September Juga berada dalam situasi Yang akan sering bingung Dengan masalah-masalah Yang terjadi Karena apa? Banyak hal-hal kecil Yang memang Teman-teman Aries Pikirkan Banyak masalah Yang menunggu Dan untuk diselesaikan Maka dari itu Terkadang ada kepanikan Ada kekhawatiran Ada sedikit emosi Yang terjadi Itu adalah sesuatu Yang bisa dikatakan Cukup normal Tetapi biar bagaimanapun Ketika ada masalah Yang terjadi Teman-teman Aries Juga harus tetap Mendayung kehidupan kamu Di bulan September Supaya tidak terlalu terhambat Dengan segala sesuatu Yang terjadi Di dalam Permasalahan kamu Karena ketika kita berbicara Soal sisi permasalahan Yang memang sangat kompleks sekali Di bulan September Tahun 2021 ini Dan tentunya Menenangkan diri Adalah kemampuan Yang harus bisa dikuasai Harus bisa teman-teman Aries kuasai adalah Menenangkan diri sendiri Kenapa? Ini sangat penting sekali Supaya teman-teman Aries Bisa tetap sehat Bisa tetap waras Dalam menjalani kehidupan kamu Di bulan September Tahun 2021 Dan tentunya Di bulan September Teman-teman Aries Juga harus menjaga Stabilitas emosi Supaya bisa tetap Menyelesaikan masalah Yang terjadi Satu per satu Dan disini Usahakan memang Selesaikan masalah itu Satu per satu dulu Tidak usah terlalu Terburu-buru Karena ketika kamu Terlalu terburu-buru Justru itu nanti Akan memperbanyak Tekanan-tekanan Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan tentunya Disini kamu memang Harus fokus terhadap Diri kamu sendiri Untuk menyelesaikan Segala sesuatu Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Fokus memperbaiki diri Fokus memperbaiki Hidup kamu sendiri Dan juga Kalau ada orang yang Hidupnya lebih baik Dari kamu Yang tidak masalah Tidak usah iri Karena semua orang Juga berjuang Untuk hidup yang Lebih baik Itu poin yang pertama Kemudian Poin yang kedua Six of Pentacles Secara posisi rezeki Bagi teman-teman Arias Di bulan September Tahun 2021 Disini saya melihat Ada potensi Rezeki-rezeki Yang bakal terbuka Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman Arias Dan sepanjang bulan September Tahun 2021 Disini saya melihat Ada potensi Yang cukup baik Ada potensi Yang cukup luar biasa Yang dimana Banyak sekali Hal-hal yang Luar biasa Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman Arias Terutama dari sisi Rezeki Yaitu ada rezeki Yang tidak terjuga Ada rezeki Nomplok Dan juga Ada rezeki Yang memang sesuai Dengan kemampuan kamu Dari sisi usaha Dan juga Dari sisi Pekerjaan kamu Dan ketika kita Berbicara soal rezeki Di minggu pertama Di bulan September Tahun 2021 Teman-teman Arias Juga harus Mewaspadai Terhadap Beberapa potensi Potensi yang terjadi Yaitu di minggu pertama Bakal terjadi Beberapa hal Yang sedikit Menguras kantong Sedikit menguras Keuangan Yang ada di dalam diri kamu Tetapi ketika Memasuki minggu kedua Di sini keuangan kamu Sudah mulai menampakkan Perbaikan-perbaikan Yang cukup luar biasa Yang terjadi Di dalam Kehidupan finansial kamu Sehingga ketika Di awal-awal bulan September Ada beberapa Pengeluaran yang terjadi Teman-teman Arias Jangan kaget Jangan kaget Karena memang Di fase minggu pertama Itu akan terjadi Berbagai macam Pengeluaran Yang terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Arias Dan kamu juga harus Bisa memahami Situasi yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Dan poin yang kedua Di sini secara Posisi pengeluaran Usahakan Usahakan pengeluaran Kamu juga harus Tetap terkontrol Harus tetap terkendali Meskipun di minggu pertama Banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran Yang membuat kamu Sedikit bingung Tetapi kamu juga Harus tetap bisa Untuk mengendalikan Posisi keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Untuk poin yang selanjutnya Secara segi usaha Dan juga secara Segi pekerjaan Memang ada dampak Yang terjadi Dari situasi Yang saat ini terjadi Maka dari itu Di sini kamu harus Tetap menjaga Stabilitas Di dalam posisi Keuangan kamu Karena apa? Di sini kan Usaha dan juga Pekerjaan kamu kan Setiap hari Selalu saja Selalu saja Ada masalah-masalah Yang kemungkinan timbul Di bulan September ini Sehingga apa? Pendapatan Yang kamu dapatkan Dari sisi usaha Dan juga di dalam Sisi pekerjaan kamu Harus bisa kamu jaga Stabilitas secara Posisi keuangan Supaya apa? Supaya jerih payah kamu Di dalam usaha Dan juga di dalam Pekerjaan kamu itu Tidak sia-sia Dan kamu itu tahu Kamu tahu Perjuangan kamu Di dalam mencari uang Tahu perjuangan kamu Di dalam mencari nafkah Maka dari itu Jangan semena-mena Untuk mempergunakan Uang kamu Dengan tidak Bijaksana Karena apa? Secara segi usaha Dan juga secara segi pekerjaan Di bulan September Tahun 2021 ini Banyak sekali Tekanan-tekanan Yang membuat kamu Merasa sedikit tertekan Terutama dalam segi usaha Karena usaha kamu Tentunya terdampak Dari situasi PPKM Yang sebenarnya Masih terasa Di bulan September Tahun 2021 Dan bagi teman-teman Arias yang bekerja Tentunya disini Juga ada penurunan pendapatan Maka dari itu Kamu juga harus Tetap waspada Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Karena pekerjaan kamu Saat ini kan Sedang ada tekanan Maka dari itu Kamu juga harus Tetap cerdas Secara finansial Untuk menghargai Jerih payah kamu Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan untuk Poin asmara Disini saya sampaikan Untuk teman-teman Arias yang sudah Berumah tangga Tentu disini Faktor ekonomi Harus kamu utamakan Karena ketika Ekonomi kamu bagus Maka secara otomatis Secara hubungan Rumah tangga Kamu dengan pasangan Pasti akan mendapatkan Kebahagiaan yang luar biasa Maka dari itu Poin yang pertama Di dalam urusan rumah tangga Teman-teman Arias adalah Utamakan dulu Posisi ekonomi Ke keluarga kamu Karena apa? Posisi ekonomi yang baik Akan menimbulkan Kebahagiaan yang luar biasa Di dalam posisi Rumah tangga kamu Dan bagi teman-teman Arias yang Sudah berumah tangga Di bulan September Tahun 2021 Memang ada Persentase yang cukup besar Teman-teman Arias akan menemui Kebahagiaan di bulan September Itu bagi teman-teman Arias Yang sudah berumah tangga Dan kemudian Bagi teman-teman Arias Yang belum berumah tangga Tetapi sudah memiliki pasangan Di sini memang Kamu harus bekerja keras Masih harus bergelut Dengan segala sesuatu Kesalahpahaman Yang kemungkinan besar Di bulan September ini Bakal terjadi Beberapa kesalahpahaman Kesalahpahaman Antara kamu Dengan pasangan kamu Tetapi di sini usahakan Ketika kamu dengan pasangan Ada masalah Jangan terlalu Membesar-besarkan masalah Karena apa? Ketika kamu dengan pasangan Terlalu sering Membesar-besarkan masalah Maka nanti akan rumit sendiri Nah maka dari itu Harus bisa saling memahami Dan juga saling mengayomi Terhadap segala sesuatu Yang terjadi Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Di bulan September Tahun 2021 Dan bagi teman-teman Arias Yang single Yang jumlah Di sini saya sampaikan Pada bulan September ini Tidak usah terlalu terburu-buru Tidak usah terlalu terburu-buru Untuk mencari pasangan Karena apa? Fokus dulu Dengan kesuksesan Yang ada di dalam diri kamu Dan tentunya Di sini kamu juga harus Dalam situasi yang terus berjuang Terutama di dalam Memperjuangkan kehidupan kamu Karena apa? Hal utama yang harus Kamu perjuangkan Di dalam kehidupan kamu Ya adalah Masa depan kamu Kamu tidak usah Memperjuangkan seseorang dulu Kalau kamu belum bisa Memperjuangkan kehidupan kamu Dan kesimpulannya adalah Di bulan September Teman-teman Arias Yang jumlah Harus memperjuangkan Memperjuangkan Diri kamu sendiri dulu Dan kurang lebih Seperti inilah Gambaran untuk teman-teman Arias Di bulan September Tahun 2021 Ada hal yang baik Jadikan sebagai referensi Dan ketika Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Dan sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya-Jaya Wijayanti Lepur Denik Pangastuti Jaya Hadi Denik Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati